Intro Polres pemantang siantar memusnahkan narkoba yaitu 7 kg ganja, sabu seberat 500 gram, dan pil ekstasi sebanyak 50 butir dengan total 800 juta rupiah. Selain itu, turut dihadirkan 2 dari 5 tersangka yang ditangkap saat narkoba Polres pemantang siantar. Kapolres pemantang siantar AKBP Budi Pardamean Saragi mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan barang bukti. Dirinya juga berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku narkoba di wilayah kota pemantang siantar. Kegiatan ini kita laksanakan rutin sebenarnya apabila sudah ada barang bukti atas persetujuan dari kegiatan, kita lakukan pemusnahan barang bukti. Dan kebetulan hari ini kita lakukan kegiatan pemusnahan sekaligus terangkaikan dalam kegiatan ulang tahun bayangkara ke-74 yang kita bayangkan besok 1 Juli. Jadi kita harapkan dengan pemusnahan ini, pengusnahan ini, kita mengharapkan bagi yang mau coba-coba main-main dengan narkoba kita akan tindak tegas. Nah ini merupakan kebijakan instruksi Bapak Kapolda kejajarannya terkait dengan penanganan pemberantasan narkoba di wilayah Kupolda, Sumatera Utara. Dari pemantang siantar Sumatera Utara, Jo Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!